Kampiun Liga Italia musim lalu, Inter Milan memiliki tugas berat selama bursa transfer musim panas ini. Inter Milan mengemban dua misi sekaligus dalam melakoni jendela transfer musim panas. Tim berjuluk Nerazzurri itu dihadapkan dengan kewajiban harus melego beberapa pemain bintang. Hal itu perlu dilakukan agar neraca keuangan tim tetap stabil. Dan itu benar-benar dilakukan oleh rival abadi AC Milan tersebut. Akan tetapi, BP Marota membuat tim yang meminati pemain bintang mereka harus merogoh kocek cukup dalam, sebagaimana dikutip dari Sempra Inter. Mereka pada akhirnya berhasil mendapat uang sekira 185 juta euro hanya dari penjualan Romelu Lukaku dan Ahraf Hakimi. Keluarnya kedua pemain tersebut membuat keuangan tim langsung menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Alhasil, mereka juga bisa menyisihkan anggaran untuk membeli beberapa pemain baru. Nama-nama seperti Edin Zeko hingga Joakuin Korea menjadi pemain yang didatangkan seiring perkembangan yang terjadi di dalam tim. Hebatnya lagi, Inter hanya menghabiskan dana 63 juta euro untuk mendatangkan pemain anyar pada musim ini. Di atas kertas, mereka berhasil mendapat uang sekira 120 juta pounds dari aktivitas jual-beli pemain. Belum lagi menghitung penghematan yang juga terjadi di bangku kepelatihan. Kepergian Antonio Conte membuat Nerazzurri tak lagi terbebani dengan gaji selangit sang pelatih. Ex-pelatih Juventus itu memperoleh bayaran 12 juta euro per tahun saat menangani tim. Sepeninggalnya, mereka menunjuk Simone Inzaghi untuk meracik strategi bagi Lautaro Martinez DKEK. Inzaghi pun, hanya, dibayar 4 juta euro per tahun untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka, dari sisi finansial, Inter Milan berhasil melaksanakan tugas melakukan penghematan dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!